Intro Kenangan dulu yuk sama Accessibility Jadi menurut W3C atau World Wide Consortium Accessibility adalah cara bagaimana suatu website, suatu tools, atau suatu produk dapat diakses oleh semua pengguna tanpa terkecuali bahkan pengguna-pengguna yang juga penyelesaibilitas Jadi mereka bisa mengakses, melihat konten, berinteraksi dengan konten, dengan cara yang sama seperti kita Nah, jadi ada beberapa tipe-tipe isu Accessibility Yang pertama dari visual, contohnya teman-temannya mengalami buta warna Yang kedua ada motor atau motorability Contohnya teman-teman yang mau pakai kursi roda dan lain-lain Jadi berhubungan dengan motor Yang ketiga auditory atau berhubungan dengan audio Jadi teman-teman yang mungkin mengalami isu ya, isu Accessibility dari sisi pendengaran Lalu seizures atau serangan tiba-tiba Contohnya photosensitive Jadi yang kalau, contohnya nih kalau saya lihat Sesuatu yang tiba-tiba atau yang flash itu mereka nggak bisa gitu Yang terakhir ada learning atau kognitif Contohnya dyslexia Nah, tapi apakah hanya pengguna-pengguna yang mengalami disabilitas aja Yang memerlukan Accessibility? Jawabannya tidak Karena pengguna-pengguna yang juga lebih umum Itu juga memerlukan Accessibility Contohnya nih, kita secara umum ya Misalnya kan kita nggak selalu akses website hanya di desktop aja Misalnya di laptop atau di komputer atau di kisi Kan nggak, kita juga bisa aja kita akses itu lewat mobile Nah, website yang memiliki Accessibility yang baik Harusnya juga menunjang itu Lalu contoh lainnya adalah website yang diakses ketika kita lagi bergendara Atau kita lagi mengalami aktivitas lain Ketika website yang nggak konsisten dari segi navigasi dan lain-lain Itu pasti akan sangat mengganggu Karena ketika kita akses itu dengan beraktifitas Maka kita tuh cepat lupa Ini tuh tadi gimana ya? Karena dia nggak konsisten Dan contoh lainnya tuh ada banyak Misalnya pengguna-pengguna yang mungkin ke distract gitu ya Atau mereka tuh annoyed sama flashing animations gitu-gitu Atau mungkin pengguna-pengguna yang lagi di daerah yang kurang bagus sinyalnya gitu Jadi mereka kurang bisa akses nih yang berhubungan dengan media Kayak gambar atau video gitu-gitu Atau lainnya hardware limitation seperti screen yang kecil Lalu komputer dengan versi yang masih agak terbelakang gitu ya dan lain-lain Nah, itu kan termasuk ke dalam isu-isu accessibility juga Tapi berhubungan dengan eksternal gitu ya Jadi mungkin dari device, dari aktivitas, dan lain sebagainya Jadi semua orang butuh accessibility Kenapa sih kita butuh accessibility? Selain karena tadi ya Supaya website kita bisa diakses oleh semua umat, semua pengguna Tapi lebih lengkapnya lagi Karena yang pertama Ini tuh udah hukumnya Jadi kalau udah masalah hukum Pasti kan udah lebih aware ya Harus lebih aware Nah, yang udah negara-negara sudah menetapkan accessibility Sebagai hukum mereka Ada US, ada Europe, ada Canada, dan ada Australia Sayangnya di Indonesia emang belum diimplementasikan secara legal hukum Hanya saja, tetap aja ya teman-teman perlu dan penting untuk implementasi accessibility ini Nah, contoh-contoh kasusnya yang kena Karena mereka enggak pakai accessibility itu Apa aja sih? Ada banyak Yang pertama ada Netflix tahun 2011 Lalu ada Harvard dan MIT tahun 2016 Lalu ada Domino Pizza tahun 2016 Lalu ada website-nya Beyonce Saat dia mau konser Kan ada kan website-nya untuk ini ya Pembelian tiket gitu Itu dituntut tahun 2011 Nah, contoh-contoh tadi itu Mereka itu kena tuntutan masalah accessibility Karena website mereka belum mendukung accessibility itu tadi Jadi, sangat penting untuk kita mulai awareness tentang accessibility Meskipun di Indonesia belum ada pengguna Yang kedua, accessibility itu juga bisa enhance SEO Kenapa tuh? Yang pertama, karena jelas dia bisa increase traffic Ketika website kamu tuh bisa dibuka dan diakses oleh semua pengguna Tentu aja itu akan meningkatkan traffic Yang kedua, akan meningkatkan sales Dan yang terakhir, akan mengurangi bounce rate Apa itu bounce rate? Bounce rate itu adalah suatu kondisi Dimana pengguna itu hanya mampir ke website kita aja Tapi gak browsing atau berinteraksi lebih lanjut Kita akan langsung back lagi Nah, itu bounce rate Jadi, ketika pengguna merasa website kita tuh bagus Dari segi UI mungkin ya Terus bisa diakses Mudah diakses Itu pasti mereka akan lebih lama Akan lebih interaksi Akan browsing lagi Cari-cari yang lebih lagi Nah, itu akan meningkatkan banyak hal Yang tadi sudah bersebut Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya